Banjerob di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah masih berlangsung hingga saat ini. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dan aparat gabungan, salah satunya dengan pembuatan tanggul penahan air sementara. Empat hari sudah, area Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, terendam air pasang laut atau banjerob. Pada Kamis pagi, tinggi air masih berkisar 30 hingga 60 cm. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya membuat tanggul sementara dengan menggunakan ribuan kantong berisikan pasir, guna menutup tanggul yang jebol. Pengurukan tanggul yang jebol terus dilakukan oleh tim gabungan TNI-Polri, pemerintah Semarang, BPB Deblora, BNPB, dan Relawan. Dengan banyaknya tim ini, tanggul yang jebol ditargetkan selesai pada hari ini dan diharapkan bisa mengatasi aerobi yang masih terjadi. Semoga bisa kita selesaikan, karena material sudah siap, tinggal muka-muka, kondisi alam ini bisa mendukung kita, air tidak terlalu tinggi, ombak tidak terlalu beras, sehingga nanti bisa mencapai target jam 9, tanggul bisa kita bekerja. Sebagian para pekerja di kawasan pelambuhan Tanjung Emas hari ini sudah bisa bekerja kembali. Sementara truk yang sejak hari Senin lalu terparkir di jalan layang Tanjung Emas, pagi ini terlihat sudah lenggang. Truk sudah bisa masuk ke area pelambuhan pada Rabu Siang saat air rob mulai surut. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!